Bismillahirrahmanirrahim Kerangan oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakar Asayuti Dan insyaallah kita baca juga yaitu sedikit Tanqya Allah Qaul yaitu kerangan Syekh Muhammad bin Omar Anawawi Al-Bantani Yang disebut dengan Imam Nawawi Al-Bantani Sebelumnya kita terlebih dahulu mengambil berkah dengan membacaan surah Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Amin di hingga 62 hingga perstaan diusulullah mustafib surat oleh juga nantang mungkin mudungnya di murdo andin amin para muhim bin berapa cita ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini ini kitab Tanqirul Qaul atau lububul hadis halaman 15 sebabnya yang kita pelajari yaitu babi yang ketujuh masalah keutamaan siwa bismillahirrahmanirrahim al-babu sabi'afi fadilati siwaki bismillahirrahmanirrahim al-alifu rahimahullah wa ta'ala wa napa'an nabi ummihi ulumi nafid daraini amin al-babu sabi'afi fadilati siwaki bermula ini babi yang ketujuh pada menerangkan masalah keutamaan siwak Hai keutamaan siwak Hai di dalam kitab pikir alat bersiwak ini ini yang abdal yaitu kayunya kayu-kayu erak itu yang abdal Nah kalau nggak ada ya bolehlah dengan kayu yang lain kayu jizaitun atau boleh dengan kayu-kayu yang lain seperti di Indonesia yang lembut kayunya kayu pelantan kayu singun boleh yang lembut Atau tunjang rambai atau tunjang akar pelantan boleh dicari kayunya kayu yang lembut boleh Hai asalkan jangan kayu yang mempunyai gatah yang berbahaya ya gatahnya itu ada ya gatah yang mengandung racun ada gatahnya itu yang bisa membuat hal bibir menjadi laptop kayaknya seperti terbakar itu kalau di Kalimantan kayunya kayu yang mudah lapuk ini kulit ini itu kayunya kayu jingah kayu umpah nah ini ini jangan memakai siwaknya kayunya kayu jingah atau kayu umpah nanti ini rusak ini rusak gigi pak giginya rusak bibir mulut rusak nah nantinya akan melatup akan pecah-pecah ini jangan juga dengan sembilu dengan sembilu bisa luka sembilu 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 daripada bulu daripada bumbu jangan Atau sesuatu dengan barang yang kasat seperti sabut boleh boleh atau langsung sekalian dengan bersikat gigi boleh ketika kita bersikat gigi kita kasih odol lalu kita langsung berniat sengaja bersiwak sudah bersikat gigi ini dapat pahala sunnah bersiwak kita bersikat gigi misalnya sepapak sebelum makan sesudah makan sebelum tidur sesudah tidur pagi suri setiap ingin sholat kita bersikat gigi dengan berniat bersiwak bagus-bagus dapat pahala sunnah nah ini disinilah keutamaannya akan diterangkan di dalam hadis ini Hai oleh Nabiya sallallahu alaihi wa sallam dalam bersabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam merakatani bisiwakin khairun min sami'ina rakatan bi gai disiwakin telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam merakatani bisiwakin sholat dua rakat dengan bersiwak khairun min sami'ina rakatan bi gai disiwakin adalah lebih baik daripada 70 rakat sholat dengan tanpa bersiwak 70 rakat dengan tanpa bersiwak 70 rakat dengan tanpa bersiwak kita sholat dengan kita sholat dua rakat bersiwak itu lebih baik dua rakat sholat yang bersiwak itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersiwak dengan mengusuk gigi dua rakat sholat kita dengan mengusuk gigi dengan 70 rakat dengan tanpa mengusuk gigi lebih baik sholat yang dua rakat yang dengan mengusuk gigi itu ini Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyebutkan di dalam hadis nah ini dan telah bersabda lagi nabi sallallahu alaihi wa sallam tasawwaku tasawwaku bersiwak bersiwaklah oleh kalian ta'inna siwaka maka bahwasanya bersiwak itu mutharatun lilfami mutharatun lilfami mensucikan bagi mulut marubatun li rabbi dan meridakan bagi Tuhan nah jadi paedahnya keutamanya keistimewaannya bersiwak mengusuk gigi itu adalah mensucikan mulut dan meridakan Tuhan meridakan Allah Allah Rida diantaranya lagi cara bersiwak itu ada tata tertibnya di dalam kitab Bujairimi itu dari kanan ke kiri putar ke kiri tiga kali mutarnya terus terakhir nanti ditumbuhkan ke langit-langit terakhir Sittatun min sunanil mursalin Ada enam termasuk kesunahan para rasul Al-Hayau pertama malu Malu itu merupakan kesunahan dari para rasul Wal-Hilmu dan Helem murah hati lemah lembut Itu termasuk kesunahan Helem lemah lembut murah hati Wal-Hijamah itu dan berbekam Nah ini berbekam itu termasuk kesunahan Untuk menghilangkan darah-darah yang putur Baik di kepala atau di tubuh kita Bagus berbekam ini Wal-Hijamah itu dan yang keempat bersiwak Nah ini kesunahan Jadi bersiwak mengusung gigi ini adalah Termasuk kesunahan para rasul Wata'at turu Dan lagi Mengenakan harum-haruman Memakai minyak wangi Ini termasuk kesunahan para rasul Terserah minyak wangi apa yang dipakai Baik kananga Atau minyak wangi Daripada Misal lagi apa Melati Dan lain-lainnya Atau Hajar al-Aswat Ta'i binamur Terserah Dan termasuk kesunahan para rasul Adalah Banyak istri Nah banyak istri Nah Tapi Ada syarat-syaratnya Banyak istri Sanggup mendidiknya Sanggup ekonominya Nah Sanggup adil Ini Ada juga orang Senang banyak istri Mendidiknya Enggak Enggak terdidik Satu aja Enggak terdidik Enggak satu aja Enggak terdidik Rukun-rukun Rukun-rukun Merukunnya Enggak dididik Bagaimana cara istinja Bagaimana cara wudhu Bagaimana cara mandi Bagaimana cara Cara sholat yang benar Bagaimana sifat dua puluhnya Enggak dididik Satu aja enggak dididik Itu sebesar Apalagi nambah Napsu aja menambah Dua, tiga, empat Nama nambah Makannya Pakaiannya Belanjanya Kebutuhannya Sehari-hari terjamin Ada lagi di dalam Kita patur moen itu Makanannya Daging harus Harus ada Sekian-sekian Berapa hari Harus ada dagingnya Selain daripada Makanan Harus ada Pakaiannya Harus dibalikan Pakaiannya yang baru Setiap berapa Setiap berapa 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 bulan Setiap Berapa bulan Kemudian Harus ada Yang baru dibalikan Wah ini Luar biasa ini Mendidik akhlaknya Ilmu tasawufnya Jadi ilmu syariat Ilmu tarikat Ilmu hakikatnya Wajib dididik Nah itu Bukan hanya nafsu aja Nah ini Terus lanjut lagi Ada tiga perkara Yang sangat Dianjurkan Atas tiap-tiap muslim Aguslu Pertama Mandi Yaumal Jumu'ati Pada hari Jum'at Dianjurkan Dianjurkan banget Mandi Pada hari Jum'at Bagi orang yang ingin Sholat Jum'at Wasiwaku Dan kedua bersiwak Dianjurkan banget Wamasuk tibi Dan Dan Mengusap Minyak wangi Menguliskan Minyak wangi Sunat Pakai minyak wangi Sunat Di dalam kitab lain Diterangkan ketika kita Memangkai Wangi-wangian ini Itu Berpanjang Akal pikir kita Setiap kita Setiap kali kita Memakai Wangian-wangian Setiap kali Akal pikir kita ini Berpanjang Bagus Waqala Karena mulut itu Tarikul Quran Jalan Al-Quran Mulut ini Jalan Al-Quran Karena kita Berbacaan Saling daripada Quran Macam-macam Kita Baca Salawak Baca jikir Bepandir Supaya Muntung Jangan Berbau Waqala Dalam Berbudu Wata'ami Dan Dalam Dari Makanah Nah Jadi Maksudnya Orang yang berbudu Dengan Menyalat Dengan Menyalat Nyelati Rambutnya Ini Dikasih Sayangi Allah Orang ini Makan Dengan 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 Menyalati Makanannya Dengan Menggusuk Giginya Dengan Bersiwak Setelah Makan Bersiwak Menggusuk Gigi Ini Orang ini Adalah Dikasih Sayangi Allah Orang ini Waqala Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan terbersabda Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Latukhalilu Bil Asi Dan terbersabda Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Ujaran Nabi Latukhalilu Janganlah Kalian Mencukiti Gigi Bil Asi Dengan Kayu As Dengan Kayu As Wurrayhan Dan Dengan Kayu Rehan Wal Qosabi Dengan Kayu Qosab Fain Nuh Yur 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 Yusul Ikhlah Karena Mau Risi Rontok Gigi Kalau di Kalimantan Jangan Menggusuk Gigi Dengan Kayu Jingah Kalau di Kalimantan Jangan Menggusuk Gigi Dengan Kayu Umpah Atau Jangan Menggusuk Gigi Dengan Kayunya Kayu Apa Lagi Kayu Jambu Minti Karena Disitu Ada Mengandung Gatah Yang Panas Panas Gatahnya Ini Bisa Rontok Gigi Jangan Pula Dengan Apa Lagi Dengan Sembilu Buluh Sembilu Bumbu Jangan Yang Mengakibatkan Luka Waqala Sallallahu Alayhi 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 Salatu Bisi Wakin Khairun Min Sabih Aina Salatan Bighair Si Wakin Salat Dengan Bersiwak Itu Khairun Min Sabih Aina Salatan Bighair Si Wakin Adalah Lebih Baik Daripada 70 Salat Dengan Tanpa Bersiwak Jadi Salat Kita Dengan Bersiwak Dengan Menggusuk Gigi Dengan 70 Rakat Dengan Dengan Salat Tanpa Bersiwak Dengan Tanpa Menggusuk Gigi Lebih Baik Satu Kali Salat Dengan Menggusuk Gigi Itu Jadi Mau Salat Gusuk Gigi Dulu Mau Salat Gusuk Gigi Mau Baca Quran Gusuk Gigi Mau Makan Gusuk Gigi Sesudah Makan Gusuk Gigi Mau Tidur Gusuk Gigi Setelah Tidur Gusuk Gigi Waqala Sallallahu Sehingga Khawatir Aku Aya 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 Akan Rontok Asnani Gigi 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 Jadi Wujud Rasulullah Jibril Senantiasa Mawas Mawas Yati Aku Supaya Aku Bersiwak Supaya Aku Menggusuk Gigi Sampai Khawatir Aku Kata Rasulullah Kalau Kalau Rontok Gigi Nah Kiranya Cukup Sampai Disini Pembelajaran Kita Dan Habis Bab Sudah Tentang Bersiwak Tentang Menggusuk Gigi Apaidahnya Di dalam Kitab Lain Lagi Diterangkan Bahwasanya Kita Bersiwak Kita Bergusuk Gigi Ini Apaidahnya Yaitu Memudahkan Keluar Roh Kita Ketika Ketika Kita Meninggal Dunia Jadi Ini Paidahnya Bersiwak Jadi Ketika Kita Sekarat Sudah Juga Kita Bersikat Gigi Bergusuk Gigi Jadi Alat-alat Gusuk Gigi Tadi Sudah Diterangkan Di atas Hanya Cukup Sampai Disini Mohon Ampun Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh